Yo what's up guys, thanks for clicking this video Kali ini kita membahas bagaimana cara membuat link force download Untuk file google drive Jadi pada file google drive biasanya ketika kita membuat link atau tautan Bagikan Itu seseorang yang mengklik link tersebut bakal di alihkan ke google drive Dan menampilkan filenya terlebih dahulu baru bisa di klik Nah sekarang kita akan buat langsung supaya ketika tautan tersebut di klik Langsung download filenya tanpa view atau melihat file tersebut Silahkan masuk ke ini sekarang ke google drive nya Oke disini terdapat beberapa file silahkan pilih file yang akan kalian bagikan Misalnya disini saya akan membagikan gambar ini ya Disini saya memiliki gambar dan gambar ini saya akan buat link force downloadnya Disini sebetulnya bisa kita langsung buat tautan disini ya Di tab atas di tab menu bagian atas disini ada klik tautan Tapi lebih mudahnya bisa kalian klik view terlebih dahulu atau bisa dua kali klik pada file maka akan menampilkan file tersebut Kemudian di sebelah kanan atas ada toggle menu ya tiga titik disini bisa di klik akan menampilkan sub menu yang ada di dalamnya Maka sekarang silahkan pilih menu bagikan ya atau share kalau kalian menggunakan bahasa Inggris disini bisa di klik Maka akan muncul layar pop up kecil di tengah layar sini dan link yang sudah di generate atau yang sudah dihasilkan Disini bisa kalian lihat strukturnya adalah seperti ini ya Drive.google.com slash file slash d dan disini terdapat alpha numeric yang tidak berurutan Ya ada huruf dan angka Ini merupakan ID dari file yang kita buka Yaitu misalnya disini saya akan memiliki gambar membuka gambar berarti ID dari file tersebut Oke Nah ketika orang ketika dibagikan link ini misalnya kalian bagikan di situs web atau di blog post ya Disitu ketika orang mau klik maka akan dialihkan dulu ke Google Drive untuk view ya untuk melihat file ini Baru bisa didownload seperti itu tapi untuk membuat force download caranya kalian bisa klik link di bawah di deskripsi Oke di deskripsi video ini kalian bisa klik akan mengarahkan ke artikel yang pernah saya buat tentang tutorial ini Kalian bisa baca terlebih dahulu kalau diperlukan kalau nggak atau kalian bisa langsung lihat di paragraf kedua Disini terdapat link yang sudah dibuat untuk struktur link untuk post download Oke disini bisa kalian lihat Silahkan copy link yang ada di paragraf kedua ini ya untuk post download Tapi jangan di ininya ada huruf besar disini yang ditebalkan ID file ini nggak perlu dibawa ya Kalian bisa copy selain ID filenya oke Dikopy Kemudian silahkan buka file misalnya notepad atau aplikasi apapun untuk menempelkan hasil copy tadi ya Ini untuk sementara aja Jadi tidak akan di save Nggak perlu Nggak akan di save ya Ini sementara Kemudian silahkan balik lagi ke google drive Nah pada google drive ini kita tidak bisa memilih sebagian ya Jadi ketika di klik ini akan memilih semua full link Akan dipilih akan di blok Jadi caranya ya kita harus copy Jadi akan menyalin semua linknya Kemudian buka lagi aplikasinya notepadnya Disini silahkan enter 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 untuk memisahkan kemudian silahkan paste hasil copy tadi Nah disini ada struktur link ya Struktur link untuk view pada google drive kalian bisa lihat strukturnya sudah berbeda Disini kita menggunakan parameter export Jadi nanti filenya akan langsung di export Bagaimana cara exportnya yaitu download dan id Idnya yaitu ini Jadi dia akan mendownload id ini Id ini adalah gambar maka dia akan langsung mendownload gambar ini yang saya buka ya Nah disini idnya aja silahkan dipilih Ya pada id di copy Id ini terdapat di dalam satu kolom ya Jadi disini diantara slash dan slash diantara penutup Jadi jangan dibawa pastikan kalian memblok idnya aja Oke setelah di copy idnya silahkan paste disini Di struktur yang baru kita salin dari artikel tadi Silahkan paste Maka sekarang yang ini kita hapus dulu Biar gak dengung Karena sudah tidak diperlukan Nah disini kita sudah mempunyai link struktur untuk force download Untuk id file yang ini Id filenya Oke Jadi akan langsung download gambarnya Sekarang bisa disalin semua Diblok semua kemudian di copy Oke Selanjutnya bisa buktikan Kalian bisa tempelkan link Ini saya tutup aja Nah selanjutnya kalian bisa tempel link ini Misalnya di blog post ya Kalian memiliki artikel Postingan blog gitu Kemudian menyediakan link download Jadi ketika orang mengklik link download itu Yang berisi link ini ya Yang berisi link seperti ini Itu akan langsung download tanpa diarahkan ke google drive Seperti itu Nah untuk membuktikannya silahkan buka tab baru Pada Browsernya Kemudian pada tab pencariannya silahkan klik kanan Atau Bisa ctrl v atau command v ya Disini silahkan paste and go Jadi kita akan menempelkan Yang di copy tadi Dan langsung di search Oke Kita paste Atau misalkan paste dulu boleh Nah setelah paste kita pilih gitu ya Disini kalian bisa lihat dia reload Kemudian langsung download filenya Jadi tanpa membuka browser Tanpa membuka website yang bersangkutan Misalnya disini drive google drive ya Berarti tanpa membuka google drive nya terlebih dahulu Seperti itu Oke jadi tanpa membuka filenya Tanpa view filenya Jadi langsung download Dan setelah di download ya Kalian bisa cek di folder download ya Maka filenya sudah berhasil ada gitu Nah disini sudah ada Oke Jadi kita gak perlu lagi Buka dulu filenya Seperti itu Oke Cara ini bisa digunakan biasanya ya Untuk situs download Jadi kalau mau menyediakan link download Itu tanpa mereload Jadi ketika di klik ini gak akan reload Dan gak akan beralih ke google drive terlebih dahulu Gitu caranya Jadi orang bakal langsung download Ini tentu lebih simple ya Lebih cepat juga Kecuali kalau memang kalian menyediakan link yang tadi dibuat Yang default Sengaja misalnya biar orang lain bisa preview dulu Ya itu silahkan Karena ketika ini dibagikan Sekarang saya akan go to link ini Jadi orang ini akan mempew terlebih dahulu filenya Seperti ini Oke Misalnya kalau filenya dokumen Maka dokumennya akan di preview dulu Baru orang bisa klik download Seperti itu Pada link pada tab di atas ada download Itu bisa di download Bebas ya Kalian mau gunakan cara mana Tapi pada tutorial kali ini Saya menjelaskan bagaimana cara Membuat force download Untuk google drive Untuk file yang disimpan di google drive Seperti itu Oke Ini saya close aja Thanks for watching Jangan lupa di share Biar banyak yang tau juga Jadi kita bisa sharing Bisa saling tolong Kita bisa minta tolong juga Kalau banyak yang tau Oke Thanks for watching Be the best And always Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax